Buya Yahya menjawab Kadang saya melihat istri seperti melihat adik Pada saat itu saya tidak sengaja berbicara seperti itu Dan saya tidak punya niat untuk zihar istri Apakah ini termasuk zihar Buya? Zihar adalah menyerupakan istrinya Menyerupakan jasad dohir istri Dengan mahrumnya Ibunya, adiknya, kakaknya Pokoknya yang haram dinikahi Maka itu namanya zihar dan haram dosa Kenapa istri adalah untuk istimta Bersenang-senang yang halal Tapi kalau ada seorang suami mengatakan Istrinya kok sama dengan ibunya, kurang ajar Seolah-olah dia menikmati ibunya Apalagi anaknya atau saudari Maka dikatakan dihar itu adalah dosa Haram dan dosa Dihar itu mengatakan misalnya apa Aslinya kalimat dihar dohir, punggung Ada seorang laki-laki ngomong kepada istrinya Punggungmu seperti punggung ibuku Tidak boleh, karena punggungnya seorang istri adalah Untuk diistimta, dinikmati sebagai seorang istri Mengatakan bibirnya, hidungnya, cemarinya Tidak boleh, tapi kalau mengatakan Watakmu, sifatmu, tidak ada masalah Maka dia seperti ibuku Dalam perilaku, tidak apa-apa Tapi kalau mengatakan jasadnya secara khusus Menyamakan dan diucapkan Apa saja bagian tubuhnya Yang dinikmati kan, semua tubuh kan dinikmati Tubuhnya ke wanita, dinikmati laki-laki halal Seperti ibuku Seperti kakakku, bibirmu, hidungmu, telingamu Seperti ibuku Maka itu masuk wilayah dihar haram Hati-hati, tidak boleh Karena na'udzubillah, bagaimana istrinya yang Mohon maaf, ia gauli Ia bermesalah dengannya Kebayang, disamakan dengan ibunya Disamakan dengan anaknya Disamakan dengan adiknya Makanya itu dihar Kalau sudah orang berdihar, dia kena hukuman Hukuman yang pertama adalah Memerdekakan Buddha Gak ada Buddha Kalau begitu, gak punya Buddha Puasa, dua bulan berturut-turut Waduh, sebulan pusing saya Yang ketiga, kalau gak mampu itu Memberi makan 60 orang miskin Setiap satu orang miskin, satu mud Itu kemanyi Jadi hati-hati ya Jika anda menyanjung istri Kalau watak, karakter, sifat-sifat Boleh Dia sifatnya keibuan Mirip ibuku, boleh Gak apa-apa Mohon dihindari Kalimat-kalimat Menjadikan sebab kita melanggar Allah SWT Wallahu'alam bisawab